Intro Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Kabar duka kini datang kepada aktor Irwansyah Dimana dirinya saat ini harus kehilangan sang ibunda pada Rabu 4 Agustus 2021 Irwansyah pun ungkapkan rasa sedih yang sangat dalam atas kepergian sang mama tercinta Berikut ungkapan kesedihannya yang dikutip di akun Instagramnya Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Allahumma gfirlaha warhamha wa afihi wa fu'anha Sedih banget rasanya kehilangan idolaku Salah satu orang yang paling aku cintai Orang yang selalu memberikan nasihat bukan dengan lisan Orang yang mencetokkan perbuatan-perbuatan yang selalu bikin aku makin jatuh cinta sama Allah Rindu rasanya di dekat dia, memeluk dia, mencium dia Dan bilang Irwan sayang banget sama mama Tapi Irwan yakin mah Allah jauh lebih sayang sama mama dibanding kita semua Karena sejatinya Allah itu paling mencintai umatnya melebihi kita Apalagi yang selalu peduli sama orang lain Apalagi yang selalu memuliakan Al-Quran setiap harinya Apalagi yang berbakti sama suami sampai akhir hayat Apalagi yang mendidik anak-anaknya dengan baik Apalagi seorang ibu yang mengajarkan anaknya patuh sama Allah Apalagi umat yang selalu sabar bila diberi cobaan seperti mama Allah lebih tahu yang terbaik buat mama Allah lebih tahu caranya membahagiakan mama Allah lebih tahu segalanya dari kita Allah ambil mama karena Allah sayang banget sama mama Insya Allah Allah sudah guguri semua dosa-dosa mama Sekarang mama udah tenang disana sama Allah Insya Allah kita ketemu di surganya Allah ya ma Irwan sayang banget sama mama Terima kasih atas semua yang mama ajarin ke Irwan Insya Allah akan selalu Irwan ingat dan amalkan semuanya ma Saudara-saudaraku yang sudah mendoakan mama Masya Allah terima kasih ya Semoga Allah balas semua kebaikan kalian Assalamualaikum Mama sakit udah lumayan lama kan Dan alhamdulillah udah negatif Tapi memang gak kuat karena after effectnya After effectnya setelah covid Sosoknya buat saya sih ibu yang paling Mama tuh gak pernah ngasih Irwan jangan gini Irwan jangan gitu gitu Tapi mama tuh selalu mencontohkan dengan dia gitu Tuhan gak boleh bandel ya Gak pernah Tapi ya yang disuruh cuma Irwan ngaji Irwan ini ya baik aja Irwan tahu ya Allah dan segala macem Jadi apapun yang mama ajarin itu dari perilakunya gitu Masya Allah Pas kayak gini Saya baru ngerasa bahwasannya Mama tuh jauh lebih berhasil dibanding Apa kayak Misalkan aku gitu Bilangin orang gitu Eh jangan kayak gini ya Jangan kayak gitu ya segala macem Nah ini Masya Allah ini pelajaran buat aku juga gitu Mama orangnya gak pernah ngebilangin orang Tapi dia nunjukin Kelakuannya dia gitu Kebergian sang ibu nda untuk selama-lamanya Kini membuat Irwan Shah saat ini Harus merasakan kepedihan yang sangat mendalam Mark Sungkar selaku mertua dari Irwan Shah Menjelaskan Jika hal terberat yang saat ini dirasakan menantunya Adalah ketika sang ibu nda sedang mengalami koma Mark Sungkar rupanya sangat mengenal sosok ibu nda dari Irwan Shah Ayah dari Zazkia Sungkar dan Shiren Sungkar itu pun mengaku Sangat mengagumi sosok Herliana Ibu nda dari aktor yang membintangi film Hard Irwan Shah Saya sebagai orang yang baru kenal Setelah menjadi besan juga sebelumnya tidak kenal Saya kagum dengan beliau almarhumah Beliau orangnya soleha Orang yang tidak pernah marah Yang tidak meninggalkan tahajud Tidak pernah meninggalkan puasa Bahkan puasa daun Kalau hafid Quran itu setiap bulan Masya Allah Jadi kami kehilangan Figur yang begitu santun Penuh dengan senyum Terakhir satu bulan setengah yang lalu Kami kumpul keluarga di puncak Nah itulah terakhir kami bertemu Iya setelah itu tidak bertemu lagi Sampai beliau Iya karena tidak lama kemudian Suaminya almarhum Ayahnya Irwan Kena COVID Sudah tidak bisa berkunjung ke rumahnya lagi Kalau kita mau mengukur penderitaan kita Maka berat Tapi kalau kita mau melihat penderitaan orang lain Seperti di Gaza dan lain sebagainya Yang satu keluarga hapis Yang kena bencana alam Satu keluarga habis Itu lebih berat lagi Nah sedangkan Kematian itu hak Allah Tadi dibacakan ayatnya Ya ayuh nafsul mutmainah Wahai Jiwa-jiwa yang tenang gitu ya Kembalikah kepada Rokmu Kepada Tuhanmu Dengan ridha Dan Allah juga ridha Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga Nah kita ngiri justru yang masih hidup ini Ngiri Jadi kalau kita lihat kehidupan ini Sebagai hal yang Apa namanya Yang absolut Maka kita takut mati Tetapi kalau kita melihat kematian itu Sebagai hal yang absolut Maka kita akan sebaliknya Maka itu orang-orang yang beriman Melihat kematian itu berharap Karena berharap bertemu dengan Allah Dengan penciptanya Itu lebih indah Seindah-indahnya dunia Sekarang kita tidak bisa menikmati Gara-gara virus saja Ya Kan dua tahun yang lalu Kita masih bisa menikmati Damai segala macam Tapi sekarang sudah berubah Inilah dunia Tapi yang dikubur Sudah tidak merasakan Tadi Irwan Aldan Melantunkan Aldan Itu bukan untuk yang meninggal Jadi Irwan melantunkan Aldan itu Bukan untuk Yang meninggal Tetapi Untuk kita yang hidup Paling berat untuk Irwan Ketika Ibunya koma Ya Karena belum sempat berdialog Alhamdulillah Dengan doa Akhirnya Allah kabulkan Ibunya sadar Nah ketika ibunya membaik itu Dari 50 Menjadi 90 Ya Oksigennya Disitulah kesempatan Anak-anaknya Untuk berdialog Setelah langsung Melalui Video call Nah disitulah kesempatan Anak-anaknya Minta maaf Minta keikhlasan Ibunya Dan sebagainya Membesarkan hati ibunya Tetapi Yang terakhir Ketika ibunya Sudah drop lagi Sampai kemarin itu Hanya 16 Saturasinya Ya Dan itu sudah Patal Ketika saya Ditelepon Kemudian Saya sekian mengatakan Mama sudah mengatakan Apa namanya Menyerah gitu ya Artinya Sudah tidak sanggup Nah kalau seseorang Sudah mengatakan Tidak sanggup Maka Allah akan ambil Saya katakan Ya udah siap-siap aja besok Sekarang berdoa terus Berdoa Artinya bukan minta Dikembalikan Tapi yang terbaik Akhirnya diberi yang terbaik Karena tidak Beliau tersiksa Karena dokter sendiri Mengatakan apa Kalau toh sampai sembuh Maka tidak bisa Seperti sedia kalah Karena paru-parunya Sudah rusak Dan ini bahayanya Covid Makanya kita Biar terhindar Kalau dipanggil oleh Allah Seperti ipar saya Saya baru kesedihan juga Istri Adik saya Baru meninggal Lima hari yang lalu Itu hanya lima hari Ya Terkena lima hari Kemudian Mau berat Mau diangkut Ke rumah sakit Ambulan belum Sampai rumahnya Meninggal Nah kalau cepat Gitu kan enak Tapi kalau Lama Ya Walaupun Allah menjanjikan Tidaklah seorang Yang beriman itu Sakit Walau tertusuk Duri sekalipun Dan dia ikhlas Maka akan Diambil Dosa-dosanya Ya Nah apalagi Yang besar Makanya Banyak ulama yang Mengatakan bahwa Yang kena virus Hadith ini ya Yang terkena virus Meninggal terkena virus Itu insya Allah Syahid Insya Allah Cobaan bertubi-tubi Kini sangat dirasakan Oleh Irwansyah Seperti yang diketahui Sebelum ditinggal Oleh sang ibunda Irwansyah Juga baru saja Ditinggal oleh Sang ayah Terkait hal tersebut Mark Sungkar Selaku mertua Dari Irwansyah Pun berpesan Agar anaknya Dan sang suami Bisa tabah Dalam menghadapi Cobaan Saya tidak mungkin Menggantikan sosok ayah 100% Tetapi Bagaimanapun Saya seorang ayah Bagi mereka Saya tidak pernah Meninggalkan mereka Sama sekali Tidak pernah meninggalkan mereka Waktu susah Waktu senang Ya kami selalu bersama-sama Jadi Tidak ada Kesedihan Ada kata-kata Bijak begini Air matamu Di bantal Itu Tidak akan Mengembalikan Yang sudah Hilang Tetapi Air matamu Di sejadah Sujud kepada Allah Itu yang akan Diterima oleh Allah Dan akan Mendapatkan Menggantinya Yang lebih baik Bukan Mengganti Dapat ibu Yang lebih baik Bukan ya Tapi Dapat yang Lebih baik Kita tidak tahu Apa yang Allah Menggantikan Kami kehilangan Kami kehilangan Dunia ini Sudah jarang Orang-orang Yang seperti Beliau Itu jarang Semakin dipanggil Semakin dikurangi Tinggal kita Barangkali yang Jahat-jahat Belakangan Kita dipanggil Mudah-mudahan Kita diampuni Insya Allah